Pemisah larangan mudik dan pemeriksaan arus balik lebaran 2020 sudah selesai pada 7 Juni kemarin ya. Namun urusan keluar masuk Jakarta ini masih tidak mudah, terutama bagi warga yang berKTP non-Jabonetabek. Pemeriksaan surat izin keluar masuk Jakarta masih akan dilakukan selama berlangsungnya PSBB transisi di Jakarta yang berlaku hingga akhir Juni nanti. Aturan menyangkut SIKM itu merujuk pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 47 tahun 2020. Belakangan pengawasan terhadap SIKM mulai dipersempit sejak 8 Juni 2020. Checkpoint yang dulunya ada di 11 titik ini hanya ada di perbatasan masuk kota Jakarta. Penjagaan untuk pemeriksaan SIKM hanya pada batas wilayah administrasi Jakarta. Tidak hanya itu, mereka yang berprofesi sebagai advokat atau pengacara kini juga mendapat pengecualian soal penggunaan SIKM. Alasannya karena tugas seorang advokat terkait penegakan hukum ini tidak berbeda dengan hakim, jaksa, penyelidik, penyidik, dan penuntut umum di KPK yang sebelumnya sudah mendapat pengecualian. Sebagai epicentrum penyebaran COVID-19 di Indonesia, pembatasan keluar masuk Jakarta memang penting untuk dilakukan. Namun dalam pelaksanaan aturan di lapangan, miskoordinasi kerap terjadi nih pemirsa. Ya kan kemarin kan harusnya udah ada suratnya, surat buat didaftarnya. Coba saya tanya Bapak dulu, Pak. Pemberitahunya ada di mana kalau serang harus pakai SKM? Kami mohon dimaklumi dong. Karena kalau wilayah Jakarta saya bukan ke Jakarta, kemarin udah coba nanya cari informasi juga nggak ada, Pak. Yang transit boleh langsung, yang lintasan itu tetap dipersilahkan. Silahkan, hanya yang akan tujuan Jakarta ataupun Bodetabek yang tentu kita akan putar balikan di sebelah spos penyekatan tadi. Dalam kondisi wabah seperti sekarang ini, pembatasan untuk masuk wilayah Jakarta jelas penting untuk dilaksanakan. Namun koordinasi di lapangan juga wajib diperbaiki dong, agar tidak ruwet dan bikin bingung masyarakat. Ketika membuat sebuah kebijakan, mestinya perlu dipikirkan bagaimana sistem pelaksanaannya di lapangan agar tidak menjadi pemerang bagi warga. Sistem memang harus ditegakkan, tapi jangan sampai justru malah jadi merepotkan. Setelah 4 tahun berlalu tanpa kabar yang pasti, sekarang kita seperti diingatkan lagi akan adanya program tabungan perubahan rakyat lewat Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 yang baru saja ditanda tangannya oleh Presiden Jokowi Dodo. Peraturan Pemerintah ini menyebutkan seluruh pekerja, baik berstatus PMS atau pekerja di perusahaan swasta, ini diwajibkan untuk mengikuti iuran tapera. Konsekuensinya tentu, gaji para pekerja dipotong 2,5% setiap bulannya. Program tabungan perumahan rakyat memang hadir untuk memberi kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki hunian. Namun yang menjadi pertanyaannya, ini kenapa harus menunggu 4 tahun untuk melahirkan Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaannya. Saat ini rakyat sedang susah karena wabah COVID-19 yang memukul kegiatan ekonomi masyarakat. Ada kewajiban membayar iuran bagi para pekerja yang didukung pemberi kerja. Skema iurannya dari 3% gaji itu memang ditanggung bersama. Pekerja membayar 2,5% sementara yang 0,5% ditanggung oleh pemberi kerja. Roh program tapera memang membela kepentingan rakyat. Tapi dalam kondisi seperti sekarang ini, jangan sampai tapera justru semakin menambah beban rakyat. Mereka sudah terpukul ekonominya karena pandemi. Apalagi uran BPJS juga naik sekarang, ya kan? Belum lagi yang lainnya. Sebagai penyelenggara negara, ini mestinya pemerintah peka dong ya dengan kondisi rakyatnya. Kita harap saat dijalankan nanti di tahun 2021, ekonomi Indonesia sudah pulih sehingga tabungan perumahan rakyat tidak membebani kantong pekerja dan pengusaha. Harapannya program tapera bisa menjadi berkah bagi pekerja dan bukan menjadi beban berat yang harus dipikul mereka. Pemisah kami masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di NewsBus. Terima kasih telah menonton!